Bully atau bullying, lagi marak nih kasus bullying nih, apa namanya, menghina seseorang, mencibir seseorang, ngatain seseorang, mengintimidasi seseorang, melukai, bahkan menyakiti seseorang. Nah ini disebut bullying, artinya mengancam pribadi orang lain, apakah boleh di dalam Islam? Sejauh mana pandangan syariat itu menghukumi kasus bullying ini? Nah bullying ini seperti kita tahu bahwasannya ini adalah sikap intoleransi terhadap perbedaan ataupun kebebasan, yang kita bisa lihat itu dalam statistik korban-korbannya bisa merasa terzolimi, ada 44% dari korban bu ini, mereka merasa diasingkan, 34% merasa harus kabur dari rumah, ada 20% merasa harus bunuh diri, dan lain sebagainya. Artinya sampai detik ini statistik itu menunjukkan bahwa korban itu yang dizolimi dengan perilaku bully ini, itu tidak sepatutnya kita diamkan. Berarti ini adalah hal yang bertentangan dengan agama, jadi memang betul, jangankan dilarang dalam negara, di dalam agama pun ada larangannya, karena ini adalah termasuk sikap yang zolim. Bullying itu pastinya lahir dari sifat iri, hasud, dengki, semua sifat-sifat ini termasuk sifat sombong, wujub, sumah, riak, dan lain sebagainya, menyatu jadi satu, sehingga mencerminkan pribadi yang suka merendahkan orang lain. Bullying itu sikap superior, merasa lebih dari lain, jadi pengen mengendalikan, pengen memiliki, pengen menguasai, pengen ada di atas setiap manusia yang ada di bawahnya. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 disebutkan, Ya ayuhalladina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, as'an yakuna khairan minhum, wahai orang-orang yang beriman, ini yang dipanggil yang punya iman. Janganlah engkau merendahkan, mencibir satu kaum dengan kaum yang lainnya, as'an yakuna khairan minhum, bisa jadi kaum yang engkau rendahkan itu lebih baik darimu. Yang namanya manusia kan gak sempurna, maksudnya semua manusia pasti punya kekurangan, orang yang ngebully juga pasti dia punya kekurangan. Kita semua ini hanya kumpulan aib-aib yang dibungkus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kebaikan Allah yang ngebungkus kita, kebungkus kekurangan kita, sehingga jangan kita suka mencibir orang lain, gak boleh. Karena yang disebut muslim, muslim itu artinya orang yang selamat, siapa itu muslim, siapa sih orang yang selamat? Orang yang selamat adalah dia yang bisa menyelamatkan orang lain, min lisanihi wa yadihi, dari mulutnya dan lisan dari tangannya. Mulutnya gak menyakitin orang lain, tangannya tidak menyakiti orang lain, seluruh pribadinya tidak merendahkan orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Kalau misalnya luka mungkin bisa diobati, tapi kalau sudah rusaknya hati bisa dibawa sampai mati. Nah inilah perilaku bullying yang betul-betul sebetulnya dilarang di dalam agama, sehingga setiap kasus yang ada harus kita dapatkan perhatian, gak boleh dibiarkan. Cara menghindari bully, sebetulnya buat pelaku ataupun yang menjadi korban, ini sama-sama harus memahami agama sehingga dia tahu bagaimana posisi mereka untuk mempunyai hak dan kewajiban di dalam berkomunikasi sesama manusia. Jadi saling mengerti, kalau korban ini, kebanyakan korbannya, saya udah kayak pakar psikolog aja deh ngomongnya, jangan dekati masalah yang pertama. Jangan dekati masalah. Lalu ada lagi, jangan pernah merasa diri anda itu selalu ada di bawah. Jadi percaya diri itu kuncinya. Dan ketiga, jangan dekati masalah. Ini jangan dekati orang-orang yang suka nge-bullying. Yang keempat, yang terakhir, cerita sama orang lain. Kadang korban ini suka memendam diri sendiri. Dia nggak mau cerita, jangankan ke teman-teman, ke orang tua apa lagi, nggak dicerita. Jadi itu suka memendam masalah, kadang-kadang bisa menjadi penyulut yang lebih besar. Atau lagi sekarang ada istilah roasting. Wah, kalau anak-anak stand-up tuh suka ngerosting. Artinya suka nyari bahan-bahan celahan untuk bisa menjadi bahan candaan. Kita mencela orang untuk menjadi bahan candaan, untuk menyenangkan hati kita dan hati orang lain. Boleh nggak sih? Boleh saja selama ada batasannya. Rasulullah SAW dulu pernah istilahnya merosting sahabatnya. Ada sahabatnya. Salah satu sahabatnya dipeluk sama Rasulullah. Lalu kemudian Nabi ngomong begini, siapa yang mau beli ini budak? Wah, itu kan istilahnya kayak roasting ya. Lalu kata ini sahabat, wah saya mah nggak laku. Siapa saya? Saya hitam, kecil, saya mah nggak laku. Wahai Rasul. Orang suka bercanda sama Nabi memang. Lalu Rasulullah kembali mengangkat derajatnya. Engkau memang murah di hadapan manusia, tapi engkau mahal di hadapan Allah. Nah inilah sifat-sifat yang harus kita tanamkan. Kalau mau bercanda juga nggak boleh berlebihan. Nggak boleh sampai ke arah-arah bullying seseorang. Nggak boleh sampai kita merendahkan orang lain. Jadilah muslim yang bisa mengelamatkan sesama muslim. Jaga akhlak. Imam Ibn Khayyim Al-Jawziyah mengatakan, Agama Islam adalah yang berakhlak. Ketika seseorang menghilangkan akhlaknya, menghilangkan etikanya, merendahkan orang lain, mencibir orang lain, menghindar orang lain, maka hilanglah agamanya. Nah walaupun gila mudah-mudahan kita bisa menjaga agama kita dengan menjaga akhlak kita. Melukis dengan media sepatu? Hmm, seperti apa ya? Buat sahabat salihan yang penasaran, jangan guna channel.